hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bunda bertemu lagi dengan saya bunda sofi pagi ini bunda sofi mau belanja ya bun ini masih pagi masih setengah enam bunda sofi maaf maaf masker karena saya kurang sehat ya jadi apa disini musimnya batuk jadi saya menghindari batuk di depan orang banyak ya jadi oke bun saya mau belanja dulu ya sampai jumpa di di tukang sayur ya atau di dapur nanti minta maaf ya bun kalau suaranya kurang jelas seperti yang seperti enggak seperti biasanya memang eh microphone nya ada gangguan ya karena kemarin jatuh lagi mau dibetulkan dulu jadinya saya tidak pakai microphone hari ini mohon maaf banget ya bunda nampakan suasana pagi di rumah kita ini tanaman-tanaman saya saya mulai ini saya nanam sama ibu apa bawang pri ya ini udah Masya Allah kemarin keujanan ini udah keujanan beberapa hari yang lalu nah ini saya mau apa belajar nanam menanam di pinggir rumah ya bun ini cabenya juga ini udah berbuah ya ini tadinya di pinggir dapur sana tapi saya ibu pindahkan dengan saya disini ada terong juga saya pengen menikmati terong yang di depan rumah kita nah disini juga ada ini bunga-bunga yang saya sudah rapihkan kemarin ini sudah saya tata dengan baik ya ini belum disiram nanti saya siram kalau sudah pulang belanja ini stroberinya juga belum dipupuk jadi belum subur dan ini kemarin baru dipanen ya bun stroberinya ini mau dikasih pupuk lagi sama bi nanti biar tambah subuh sebenarnya saya itu lebih suka tanaman-tanaman ya bun karena kalau ada tanaman sayuran ataupun buah-buahan di rumah itu lebih indah kita nggak selalu harus beli nah Insya Allah nanti kalau ada waktu saya mau cari bunganya ya untuk ditambahin disini ini kering nggak kena ujian soalnya dan juga nggak disirap karena beberapa hari ini saya sibuk ya bun nggak di rumah kemarin seharihan di rumah sakit jadinya belum terurus semuanya ya Insya Allah nanti kalau sudah saya ada waktu luang saya akan beli bunga-bunga yang lebih cantik dari ini Insya Allah untuk mempercantik halaman kita ya Bunda ini perjalanan saja belanja sayur seperti biasanya di rumah Abi ini juga petai Insya Allah berbuah tapi belum banyak ini petai punya Abi juga tapi nggak banyak ya buahnya ya buahnya sedikit tadinya mau ditebang sama Abi tapi enggak boleh sama saya karena apa kalau ditebang sayang ya pohonnya itu besar itu sudah terang banget kalau di tempat saya jam 6 itu masih gelap tapi kalau disini udah terang banget kayak udah jam 8 gitu nah ini bahkan udah keluar matahari ya Bund nah ini perjalanan saya lepas itu ini ya jadi saya enggak beli sayur sayur ada karena setelah kemarin cuma ada yang kekurangannya mungkin kita belikan aja karena kalau sayur kan kalau beberapa hari memang rusak ya ya lo Bu ini langganan pecel saya ya selamat pagi ibu lagi nyapu-nyapu udah bersaya disini berbagai Halo iya membelanja ini apa tetangga saya ya dan saya sekarang sudah nyampe ketuk ke tempat tukang sayurnya ya Bund ternyata enggak terlalu rame sepi ini ada pindang yang sudah dibumbuin ya Bu namanya apa Bu saya enggak tahu pindang pindang yang ada pindang yang ada pindang lain mungkin disini saya beli pindang biasa aja nah saya beli dua rame pindangnya dan juga pindang siam ya Bund dan alhamdulillah ya Bund saya belanjanya sudah pulang ini udah beli yang kemarin terong sama jagung disini saya beli cuma tahu sama santan sama ikan pindang ya yang saya beli ini saya belikan pindang terus beli toge beli santan karena kemarin udah nemu santan ya jadi banyak sayuran-sayuran di kulkas ya Bund mau dimasak sekarang saya masaknya lebih pagi karena abis harus minum obat dan sekarang saya mau bikin bumbu tahunya dulu ya tahunya saya lebih suka diungkep dulu ini ada bawang merah sedikit bawang putih agak banyakan dan seruas apa eh kunyit ya saya enggak pakai kunyit bubuk karena pakai kunyit yang segar aja yang lebih fresh dan akan saya tambahkan garam dan juga penyedap rasa ya Bund ini mau saya haluskan hidup masih sedikit ketumbar juga dan sekarang saya akan mengungkuk tahunya dulu ya Bund saya akan mengungkuk tahunya dulu ya tabun ini tahunya sudah di cuci tapi saya garis-garis dulu biar lebih menyerap ini lebih saya sudah lebih suka ya tahu dibumbuin seperti ini karena lebih gurih dan juga digorengnya enggak enggak harus terlalu kering ya diungkep kalau orang Sunda bilang ya diungkep dulu biar menyerap ternyata kebanyakan airnya untuk mengungkuknya ya pun saya kurangi agar bumbunya lebih terasa sekarang saya mau lanjut mau tupas terolnya untuk di sayur ya ini terolnya sangat besar sekali jadi jadi enggak jadi enggak jadi di sayur nah jadi Saya tambahkan wortel sedikit ya biar lebih warnanya lebih bagus Jadi santan juga banyak ya karena disini di warung terdekat agak susah santan Jadi saya pakai, eh beli tadi yang sancatan seperti ini Banyak ya Untuk sayur terongnya ini sudah Sudah halus ya Bruno, saya tumis dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih sedikit rasinya Jadi sangat enak Sedikit banget Terongnya sudah saya cuci bersih, saya mau merupanya ya Saya tuangkan di Dan cukup airnya ya Bruno, akan saya tutup, dia akan mendidih Ini tahunya sepertinya juga sudah matang Tapi belum begitu menyusut airnya Saya siapkan dulu untuk bakwan jagungnya Saya lanjut Dan sekarang saya mau lanjut goreng pindangnya Goreng bawang jagungnya sudah selesai Ini pindangnya sudah saya bumbuin dengan bawang putih ya Bruno yang sudah diulek Dan saya mau lanjut disini Dan saya mau lanjut disini Mau masak Ini ternyata disini ada sintrong ya Dan ibu juga suka katanya sekalian obat ya Ini sintrong yang namanya kalau di saya sintrong ya Kalau di tempat bunda apa namanya ini Mau saya rebus dulu setelah matang nanti akan saya oseng ya Bruno Biasanya kalau saya goreng ikan ditutup ya Bruno Ini karena terlalu banyak ya selesai goreng semua Jadi lagi pada sakit bung filok ya Saya juga ke bawah filok Ini mau kalian lihat Biasanya Lebus dulu Untuk matang sintrongnya Ini katanya bun bisa juga dijadikan obat untuk menurunkan darah tinggi Tapi kalau dimakan kental Tapi ini emang ada baunya ya Kalau dimakan kental Ini kalau di tumis enak Sampai tumis Biasanya suruh ibu ya Ibu mau katanya Dan saya akan siapkan juga sandun Buat sedikit sandun Maaf ya belum berantakan Ini adalah alat-alat labur saya Alat-alat masaknya Kalau sudah selesai masaknya saya rapikan kok Saya digorongnya udah suka berantakan Tapi kalau lagi masak semua di luar ini Tentangnya Tentangnya obat keren ini Masa tadi Keren Atau Lepas Atau 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 Ini adalah penang yang sudah sering Mau masak sintrongnya Kalau orang Sunda pasti tahu ya Ini rasanya lebih enak Dan juga bisa Buat obat juga Katanya orang tua ya Ini sudah saya rebus Tadi tengah matang dan saya sudah peres Tidak ada airnya ya Jadi sekarang Mau di oseng Nah inilah Tutorial masak Sintrong ya bun Nah ini sudah Yang ini membunuh masak sintrongnya Kalau ditetap minta Apa namanya ya Jadi Kasih air sedikit aja Tutumnya Rasanya enak banget Sebetulnya ibu juga suka ya Sintrongnya jadi Memakan penyegat rasa Garam Dan juga gula pasur Ini gak ada Gulanya habis Jadi Habis sedikit aja Dan saya turut dulu Sintrongnya Ini mantap Rasanya itu kayak genger Sintrong itu ya Agak lembek-lembbek Gimana sih Lalu ibu Sering suka Nyayang terasa Garamnya ya Saya takut Nanti Darah tinggi ya Kalau garamnya Sekarang Koseng Sintrongnya sudah Masak Siap disajikan Seperti ini bun Mantap Ini cabainya Saya sudah goreng Rasi sedikit Rasi Garam Dan juga penyegat rasa ya Bismillah Sekarang Ini nguloknya enak Bun Kalau di Cobek yang besar Tunggak Leber-leber Ini cobek jumbo Ini Tidak usah Dipindah Disini aja Di cobeknya Nanti Kalau sudah Sedikit Saya pindahkan Inilah Sambal Terasi Atau Sambal Goreng Goreng Cabainya Dulu digoreng Sama tomat Lalu digoreng Ini Kesukaannya Saya bun Dan sekarang Alhamdulillah Masaknya Saya sudah Selesai Ini Saya Makannya Cuma berdua Karena Adek Rudi tidur Ibu Kerumahnya Adek Jadi Kalau nunggu Mungkin pulangnya Agak siang Dan Dapat sekolah Jadi Abi harus Minum obat Pagi-pagi Dan Saya temenin Makan Beginilah Menu Menu Sederhana Kita Setiap Harinya Pasti Berbeda Yang penting Gunta Ganti Ini ada Pindang Ada Bawan Gagung Sayur Terong Santan Disini Ada Tumis Sintrong Ini enak Banget Dan Disini Ada Oseng Kacang Buncis Ada Sambalnya Disini Sambalnya Yang mantap Mari makan Yang benar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma beriklanat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sambil Bun Apa aja Saya Enak Enak Aja Sebenernya Enggak Ini Bun Karena Cuman Batu Aja Jadi Saya Di Ronseng Ternyata Alhamdulillah Sehat Semuanya Kita Cicipin Sintrong Apakah Sama Yang Ada Di Jawa Barat Sama Yang Disini Semua Boleh Dicoba 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 Sambalnya Dicoba Dicoba ngomong-ngomong balok kemarin aja di pas satu pindah lagi ngomong-ngomong 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 ngomong ngomong-ngomong 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 ngomong-ngomong